Sederlun sejumlah warga dari kecamatan Kutacot, Beli Aceh Besar melakukan sweeping dan menghentikan aktivitas alat berat maupun truk pengangkut material di lokasi proyek jalan tol. Aksi itu sempat membuat kegiatan pekerja terhenti selama 2 jam hingga akhirnya warga sepakat berdialog dan aktivitas pekerja kembali berlangsung normal. Dalam dialog diketahui bahwa warga yang menggelar aksi berharap agar mereka dilibatkan pada kegiatan proyek seperti dipekerjakan sebagai sopir maupun operator. Meminta tentan kita untuk lapangan kerja di setaran kampung kami di sini, baik dari sopir ataupun dari operator. Sebaliknya perwakilan perusahaan yang menemui warga mengaku akan meneruskan aspirasi ini ke pihak manajemen untuk kemudian diambil keputusan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Nanti manajemen yang memutuskan kan gitu, kita tampung dari warga, nanti kita polo up ke atas, nanti dari atas kan mungkin mereka pertimbangkan lagi seperti apa. Pak tadi dengan adanya aksi itu tempat macet pekerjaan? Itu kurang lebih berapa jam tadi? Ada kali jam 11, jam 11 ketemu kita setar lagi jam 2 berarti setar 2 jaman. 2 jaman ya. Dari Kuta Cotgli Aceh Besar, Budi Fatria, Serambion TV